Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Pemirsa juga sahabatku semuanya di seluruh Nusantara Teman-teman pada sore hari ini Kita sedang bersilat rohmi di rumah bule saya Yang kebetulan rumahnya itu tidak jauh dari rumah saya teman-teman ya Sebenarnya rumah dari buleku Ini adalah rumah yang terbilang sudah lama gitu ya Rumah lama, rumah jadul ya teman-teman Tapi disini ada slogan ya teman-teman Bahwasannya rumahku adalah surgaku Nah dan rumah itu adalah merupakan tempat dunian Yang setiap hari ya bahkan sepanjang hari sepanjang malam Kita berkegiatan dan berada di rumah kita ini ya teman-teman Dan sekalian cinta untuk keluarga ini bisa diapresiasikan Dan juga tercurahkan ya teman-teman Dengan cara-cara membahagiakan dari segenap dari anggota keluarga ini Dengan seperti ini Halamannya itu sangat tertata teman-teman Dengan berbagai tanaman-tanaman Yang cukup cantik-cantik ya teman-teman Nah ini ada jenis dari tanaman panas Apa tanaman bunga bromulia ya teman-teman Yang sangat rimbun dan juga subur-subur semuanya ya teman-teman Jadi cinta terhadap keluarga itu juga bisa diwujudkan Dalam bentuk ya Dalam cinta rumah dengan penataan rumah Walaupun tidak dengan bangunan Atau juga dari sesuatu ya teman-teman ya Yang bernilai mahal Dengan cara untuk penataan pekarangan dan halaman seperti ini Ini akal adalah wujud ya dari pengabdian seorang ibu untuk keluarganya Dan memang rumahku adalah surgaku Karena bila mana kita betah di rumah ya Sayang rumah dan sebagai ibu Itu memang ya berperan sangat penting Di dalam pengaturan dan tata letak dari ruang Juga tempat ya termasuk halaman dan pekarangan Nah salah satunya ini adalah wujud dari pemanfaatan halaman dan pekarangan kita Nah disini juga ada semacam keunikan ya teman-teman Dan juga kreatif ya dari bule ini ada tanaman-tanaman yang sangat rimbun dan juga terawat dengan baik ya teman-teman ya Walau saat sekarang bule itu dalam kondisi kurang sehat ya teman-teman ya Tapi beli itu termasuk orang yang sangat rajin dan juga memiliki inisiatif dan bisa membuat sesuatu dari intuisi ya Bisa terwujudlah sesuatu yang bisa dinikmati contohnya seperti ini Nah ini teman-teman ini ada kayu yang pohon ya Pohon yang sudah mati tapi bisa dicat merah ya seperti ini teman-teman ya Dan ini kelihatan unik juga ya teman-teman ya Kemarin itu sebenarnya mau dicat warna lain ya coklat atau hitam Tapi karena bule memanfaatkan cat yang ada warna merah Dan kebetulan ini bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Maka dicat seperti ini Unik juga ya teman-teman ya Inilah sesuatu yang tidak begitu ya Berguna tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat Bahkan bisa lebih menarik ya bentuknya Dan juga lebih estetis ya teman-teman ya Dari seluruh halaman ini sangat banyak tanaman bunga-bunga disini Termasuk dari limbah botol air minum ini bisa digunakan untuk pot-pot gantung yang sangat cantik-cantik teman-teman Dan ini juga warna merah yang sangat ngejreng Sehingga kelihatan ya teman-teman Akan cepat terlihat dan Warna merah memang sangat mendominasi di taman bule saya ini Nah seperti Contohnya ini ya teman-teman Ini sebenarnya adalah tiang bendera Karena sama palik sudah dibuatkan yang baru tiang bendera ini Ini berarti sudah tidak terpakai Tapi sama bule ini bisa digunakan untuk tempat Menggantungkan dari tanaman-tanaman krokod Yang memakai media pot dari limbah Dan juga dari kaleng bekas ya teman-teman ya Nah inilah contoh dari kreativitas ya Dari sesuatu yang kurang bermanfaat Akhirnya jadilah sesuatu yang berdaya guna dan memiliki manfaat juga Ada nilai seninya teman-teman Nah ini ada tanaman cabai ya teman-teman Cabainya itu ada sekitar 2,5 meter Coba ya teman-teman kita lihat Jadi ujungnya di sana teman-teman Dan mulai dari atas sampai ke bawah Ini rimbun dengan buah cabainya Dan aku seumur-umur baru melihat Tanaman cabai yang setinggi ini Dan buahnya Masya Allah Luar biasa rimbun ya teman-teman Dan tingginya Ini sekitar 2 meter lebih teman-teman Nah ini cabainya juga sudah waktunya memanen Nah seperti ini Dan ini bisa Lebih 1 kilo ya teman-teman Kalau kita panen kita petik Untuk cabainya ini Masya Allah Luar biasa ya teman-teman ya Ini benar-benar menanam dari semua tanaman ini Dengan sepenuh hati dan kasih sayang ya Nah seperti ini teman-teman ya Ini di pekarangan sebelah samping Dari timur rumah teman-teman Ini ada tanaman hias ya Juga ada toga Kalau kita lihat Ini juga ada pagagan Juga ada cabai hijau Dan juga yang barusan ditanam ini Ada juga tanaman cabai rawit Dan juga ada terong ya teman-teman Nah ini salah satunya Lansia berkarya Yang tidak mengenal capek dan malas Nah bule sudah cantik ternyata Saya tadi nyelonong aja bule Melihat-lihat tanaman Di samping Sebelah timur Dalamnya bule Bule sampun saya atau Oh iya Nah teman-teman Bule baru saja Ini ya Mau persiapan sholat Jadi kita Lanjut aja ya teman-teman Untuk healing Dan menikmati indahnya Dari taman toga Yang berada di halaman Bule saya Ini adenium teman-teman Bunganya Ini sangat rimbun sekali Dan Dia berbunga di waktu kemarau panjang Ada juga tanaman dari Begonia Dan juga tanaman anggrek ya teman-teman Yang ditaruh di Ini teman-teman ya Ditempel di tembok Unik banget teman-teman ya Ada juga Nah ini Begonia teman-teman Begonia yang sangat cantik sekali Ini Nah ini Sangat cantik ya teman-teman Dan juga adeniumnya Semuanya sedang berbunga Untuk merawat tanaman-tanaman bunga ini Memang dibantu oleh Pak Le Sema Om Dan untuk pemupukannya Bule tidak menggunakan Dari kimia dan Peptisida Belumnya hanya menggunakan Limbah dapur teman-teman Ini Episya coklat teman-teman Yang baru saja hidup Tapi sudah menunjukkan Pertumbuhan yang Sangat subur sekali Dan anggrek Doritis ya teman-teman Akarnya Sampai ini Menempel di Dinding-dinding ya teman-teman ya Dan ini Figura-figura ya Yang sederhana Tapi juga Tampil estetik teman-teman Ini menggunakan Dari kayu-kayu sisa Yang bisa digunakan Figura Dan untuk menempel Dari sejumlah Tanaman-tanaman ini Unik juga kan teman-teman Disini juga ada Tanaman rambat ya Teman-teman ya Yang sangat unik Dan ini menggunakan Pot tempel Nah ini teman-teman Ini Dari Manjula ya Dari Tanaman rambat Manjula ya teman-teman Dan disini Kita lihat aja Dari pagar samping Ini adalah Rumah bule Yang berada Di tampak depan Dan disana juga Ada bunga mertega Yang sangat cantik Sekali ya teman-teman Lain kali kita masuk Karena Pada sore hari ini Memang sudah Hampir sore Dan kita Hanya sekilas aja Teman-teman ya Untuk Memvideokan Dari Tanaman Bule Jadi Keseluruhan Tampak seperti ini ya Teman-teman ya Tanamannya Cukup Cukup indah Dan untuk Warna Pengecatan Ini juga Sangat cantik Sekali Teman-teman Juga Memakai Dari Genteng-genteng Yang Di Berdiri ya Posisi Berdiri Dan juga Dicat Seperti ini Nah teman-teman Di sana Ada cermin Dan kelihatannya Juga ada Kursi-kursi Yang biasanya Dipakai Untuk Duduk Sambil Minum Kopi Setelah Berkebun Nah Sebenarnya Berkebun ini Memang Sangat Menginspirasi Ya teman-teman Kita sendiri Setelah melihat Ya Dari berbagai Tanaman Dan cara Untuk perawatan Dan Pembuatan Dari pot-pot Yang unik Dari Bahan limbah Ini akhirnya Kita juga Terinspirasi Juga Teman-teman Nah Ini teman-teman Ini adalah Tempat Untuk Peristirahatan Bule dan Pak Le Waktu Beliau Setelah Mungkin Melakukan Penanaman Bunga Toga Dan juga Sayuran Disini juga Tampak ada Cermin Dan juga Seperangkat Meja dan Kursi Unik banget Dan Gratis banget Ya teman-teman Di dinding Atau temboknya Ini juga Dilapisi Dengan Bepaper Yang juga Tampak Estetis Juga Cantik Ya teman-teman Tuh teman-teman Ada Tulisan Di Banner Di rumahnya Bule Di kebunnya Tertulis Taman Kembang Adem Ayem Desa Kerajaan RT11 RW6 Nah Ya teman-teman Mari kita Sekalian Manfaatkan Halaman Pekarangan Kita Agar Lebih hijau Green Dan dari Perkepun Ini juga Sangat Bermanfaat Selain Hati kita Senang Imun Juga Meningkat Ya teman-teman Halaman kita Akan Jadi Lebih Indah Ya teman-teman Juga Kita itu Bisa Digunakan Untuk Terapi Kesehatan Jiwa Ini yang Sangat penting Dan Ada lagi Berkepun itu Sehat Karena apa Teman-teman Di saat Berkepun Di sekitar Jam 7 Sampai jam 9 Itu Ada matahari Yang bersinar Teman-teman Yang Mana Paparan Sinar Matahari Pada Saat Jam-jam Seperti itu Jam 7 Sampai Jam 9 Itu Banyak Ya teman-teman Mengandung Unsur Dari Vitamin D Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Manfaat Perawatan Dari tulang Kita Nah Mungkin Bule sama Pak Lek Juga Memiliki Itu tadi Rumahku Adalah Surgaku Sehingga Bisa Menciptakan Suatu Kebahagiaan Yang Sederhana Dari Kegiatan Sehari-hari Contohnya Berkebun Nah Selain itu Kita itu Juga akan Terhindar Dari Malas Teman-teman Dan Semakin Kesini Semakin Hari Cinta Terhadap Lingkungan Dan rumah Itu akan Semakin Besar Nah Indah Estetis Dan Juga Kreativitas Ada disini Teman-teman Yuk Teman-teman Sekalian Kita Manfaatkan Halaman Pekarangan Kita Untuk Lebih Tampak Indah Dan Juga Estetis Dengan Cara Berkegiatan Berkebun Oke Sampai Disini Dulu Jumpa Kita Teman-teman Suatu saat Nanti Akan Kita Lanjut Lagi Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Share Comment Dan Subscribe Untuk Terus Mengikuti Dari Video-video Anik Garden Untuk Yang Terbaru Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Teman-teman Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih